Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Masrubi TV ya Oke hari ini saya akan menjelaskan seperti apa rumput Wolvia ini ada ada kolam isinya rumput azola dan rumput Wolvia ya jadi rumput Wolvia seperti ini ya kita lihat lebih dekatnya nah ini yang kecil-kecil bintik-bintik seperti ini ini Wolvia bisa dilihat ya ini nah ini yang kecil-kecil next ini ini namanya Wolvia ya Nah seperti ini yang kecil-kecil ini biasanya buat pakan ikan kecil ya berbeda dengan rumput azola yang ini ini rumput azola nah beda ya beda ya sama Wolvia ya kalau rumput azola seperti ini hijau besar kalau Wolvia kecil-kecil yang seperti ini ini yang kecil-kecil ini Wolvia beda lagi dengan mata ikan atau mata lele biasanya seperti ini yang ini mana yang nyanta cariin ya ini ini mata ikan ya mata ikan yang ini yang besar ini ini namanya mata ikan mata rumput azola atau lemnai kalau yang kecil ini Wolvia untuk yang paling besar seperti ini ini namanya rumput azola oke ini manfaatnya untuk apa ini manfaatnya hampir sama ya bisa untuk pakan ternak dan pakan ikan cuma bedanya kalau yang kecil-kecil biasanya untuk ikan kecil ya untuk starter ya biasanya ya kalau yang ini ini untuk ikan besar untuk azolanya untuk ikan yang sudah besar-besar ya untuk kandungan proteinnya hampir sama ya 30-40 persen ya untuk rumput Wolvia lemna dan juga rumput azola ya oke seperti itu ya penjelasannya jadi manfaatnya hampir sama untuk Pazola lemna dan Wolvia nya ya oke seperti itu ya penjelasan singkat hari ini jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar ya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih